Intro Halo, Puji Tuhan hari ini di hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Kita semua sebagai umat beriman mempunyai tugas yakni memuji dan memuliakan Allah Seperti yang kita dengarkan di hari ini dalam Injil Lukas Maria memuji Tuhan Seperti yang kita sering dengarkan dan kita ulangi terutama dalam ibadat sore Magnifikan Kidung Maria Maria mengidungkan pujian kepada Tuhan Dalam perwartaan Kidung Maria ini Maria sungguh mempunyai kepercayaan yang besar bahwa Allahnya adalah Sang Juru Selamat hidupnya Dia menyadari Allah yang berkuasa Dia menyadari Allah yang menyelamatkan hidupnya Dan itulah suatu kebenaran iman yang harus juga kita sampaikan dalam kidung pujian kita setiap saat Gereja dengan sangat tegun mau mengulangi dan mengulangi setiap hari dalam pujian dan dalam hidungnya Yang kedua Dalam pujian Maria kita boleh mendapatkan Allah yang dinimani Maria adalah Allah yang kudus Karena itu setiap kita dipanggil dalam menghayati kekudusan Agar apa? Agar hidup kita juga menjadi persembahan yang sangat indah Agar menjadi pujian Seperti yang juga Paulus sampaikan Ibadah yang sejati itu adalah Mempersembahkan tubuh kita dalam kekudusannya Yang ketiga yang disampaikan oleh Maria dalam magnifikatnya Adalah Allah kita justru Allah yang rendah hati Dia tidak ingin manusia itu menyombongkan diri Berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan Dia akan diterima Dia akan dipuji Karena Allah dalam diri Yesus adalah Allah yang mau hadir Sehabis-habisnya mengosongkan diri untuk kita Orang yang merasa kaya di hadapan Tuhan Akan dikusir pergi dengan tangan hampa Tetapi justru orang yang rendah hati Merasakan diri kemiskinan di hadapan Tuhan Dia sebagai hamba Tetapi diangkat dan dipuji oleh Tuhan Semoga Anda tetap rendah hati Semoga Anda tetap menjadi hamba-hamba Tuhan Dimanapun Anda berada Tuhan memberkati pujian dan hidup Anda Amin